Hai co-friends, nah disini terdapat timpunan R Nah disini jika digambarkan dalam diagram cartesius, nah ini bentuknya sama saja dengan X, Y Nah sehingga untuk bagian A, disini kita dapat menggambarnya dalam bidang cartesius Disini untuk yang pertama titik negatif 4, negatif 2 Sehingga negatif 4 sini merupakan X dan negatif 2 merupakan Y Kemudian ada negatif 3, negatif 1 Nah kemudian negatif 2, 0 Kemudian negatif 1, 1 Kemudian 2, 0 Kemudian ada 1, 3 Dan yang terakhir disini ada 2, 4 Nah sehingga bisa kita lihat disini Berdasarkan titik-titik yang telah kita buat ternyata kita bisa membuat sebuah garis lurus Jadi pertanyaan yang A disini adalah Jawabannya adalah ya Karena timpunan R disini berada pada suatu garis yang lurus Nah selanjutnya untuk pertanyaan yang bagian B Kita diminta untuk mencari hubungan antara X dan Y Ini sama saja kita mencari persamaan dari garis tersebut Nah dimana persamaan garis yang dilalui oleh 2 titik itu adalah Sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 itu akan sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1 Dimana garis yang dilalui disini adalah X1, Y1 dan X2, Y2 Nah sehingga disini untuk mencari hubungan antara X dan Y bisa kita tuliskan disini persamaan garisnya Nah disini garis yang dilalui adalah negatif 4, negatif 2 dan negatif 3, negatif 1 Nah sehingga bisa kita tuliskan disini garis yang dilalui adalah negatif 4, negatif 2 dan negatif 3, negatif 1 Sehingga persamaan garisnya menjadi Nah kita tuliskan disini menjadi Jadi Y dikurang negatif 2 per negatif 1 dikurang negatif 2 Nah ini akan sama dengan X dikurang negatif 4 per negatif 3 Disini dikurang dengan negatif 4 Nah sehingga disini akan sama dengan Y ditambah 2 per 1 Nah ini akan sama dengan X ditambah 4 per negatif 3 dikurang negatif 4 itu adalah 1 Sehingga Y ditambah 2 disini akan sama dengan X ditambah 4 Sehingga Y disini akan sama dengan X ditambah 4 kurang 2 Nah ini sama saja dengan Y sama dengan X ditambah 2 Nah jadi hubungan antara X dan Y adalah Y sama dengan X ditambah 2 Sampai jumpa pada soal berikutnya